Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Naml ayat ke-80 Inna kala tusmi'ul mawta Sesungguhnya kamu tidak dapat memperdengarkan kepada orang-orang yang mati Kemudian di surah Fatir ayat 22 Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang-orang di dalam kubur dapat mendengar Kemudian di dalam Sahih Bukhari Hadis ke-3980 Riwayat Abdullah bin Umar Bahwa ketika Nabi berdiri di depan sumur Tempat pembuangan mayat-mayat Tokoh Quraish Di Jurang Badar Nabi berkata Apakah kalian Sudah mendapatkan Apa yang Tuhan kalian janjikan Dengan nyata Summa kola Kemudian Nabi mengatakan Sesungguhnya sekarang Mereka Yaitu mayat-mayat Tokoh Quraish di sumur Qalib Di Jurang Badar itu Yes ma'una ma'akulu Mendengar apa yang aku ucapkan Lalu hadis ini disebutkan Kepada Aisyah Fakolat Aisyah Mengatakan Nabi itu Maksudnya mengatakan Sesungguhnya mereka sekarang Ini katanya Aisyah Sekarang Itu mereka Tau Tau Jadi kalau Menurut Aisyah Bukan mendengar Tapi tau Yang dimaksud oleh Nabi Annal ladhi kuntu Aku lulahum Walhak Bahwasanya Apa yang dulu Aku katakan Kepada mereka Itu betul-betul Nyata Kemudian Sahabat Aisyah Membaca Ayat Al-Quran Innaka la tusmi'ul mawta Sesungguhnya Kamu tidak Bisa Memperdengarkan Kepada orang-orang Yang mati Nah Jadi Surah Angamal Ayat 80 Surah Fatir Ayat 22 Itu seakan-akan Bertentangan Dan secara bohir Itu bertentangan Dengan yang Nabi sampaikan Kalau di dalam Ayat Nah Tadi Nah Apa Allah Menyatakan Kamu tidak bisa Memperdengarkan Kepada orang mati Dan kamu Sesekali Tidak bisa Memperdengarkan Kepada orang Yang ada di kubur Atau mayit Di kubur Sementara Nabi mengatakan Sesungguhnya Mereka Saat ini Yaitu Saat mereka Jadi bangkai Itu Itu bisa Mendengar Apa yang Aku ucapkan Katanya Nabi Begitu Nah Ibn Hajar Al-Asqolah Ini menjelaskan Maksudnya Ayat Al-Quran Tadi itu Jadi Tidak mungkin Al-Quran Bertentangan Dengan hadis Nabi Tidak mungkin Bertentangan Karena Karena tadi Sahabat Aisyah Melakukan Ta'wil Ta'wil Aisyah Yasma'un Itu adalah Ya'lamun Begitu Kenapa Karena di Qurannya itu Inna Sesungguhnya Kamu tidak bisa Memperdengarkan Kepada mereka Dengan Pendengaran Yang memberi Manfaat Artinya Tidak bisa Memperdengarkan Dan pendengarannya Itu memberi Manfaat Dengan pendengaran Yang memberi Manfaat Mendengarnya Mereka tetap Mendengar Cuma Pendengarannya Tidak bisa Memberi Manfaat Kepada Mayat itu Kenapa Karena mereka Sudah mati Tidak mungkin Bisa mendapatkan Hidayah Sudah putus Dari amalnya Begitu Keterangan Para ulama Di dalam kitab Fathul Bari Kemudian Yang berikutnya Aula tusmiuhum Illa ayah sya'allah Atau Maksudnya Ayat tadi itu Kamu tidak bisa Memperdengarkan Kecuali Kalau Allah Yang menghendaki Nah Keterangan Lanjutan Di dalam kitab Fathul Bari Syarahnya Suhaib Bukhari Wa qala as-suhayliyu Suhaili mengatakan Bahwa Sahabat Aisyah Aisyah Tulam tahdur Kaulan Nabi Sahabat Aisyah Tidak hadir Pada saat Nabi Mengatakan Hal tersebut Yaitu Innahumul'an Yasma'una Ma'akulu Itu sahabat Aisyah Tidak hadir Dan termasuk Ketika Nabi Memanggil-manggil Mayatnya Tokoh kafir Quraish Di sumur Kolib Aisyah Tidak hadir Tidak Ikut Pada waktu Itu Nah Yang saat itu Meriwayatkan hadis Adalah Abu Tolha Abu Tolha Menceritakan Kepada Sahabat Ibnu Umar Nah Katanya Aswaili Fawairuha Selainnya Sahabat Aisyah Miman Ahdaro Ahfaduli Labdin Nabi Selainnya Sahabat Aisyah Itu Lebih Hafal Terhadap Tekstnya Nabi Dalam Kontek Ini Lebih Hafal Buktinya Apa Para Sahabat Waktu itu Yang ikut Perang Badar Itu Yang hadir Ketika Nabi Mengatakan Demikian Sahabat Bertanya Nabi Kok Panjedengan Omong-omongan Dengan Mayat-mayat Itu Nabi Mengatakan Tidaklah Kalian Itu Lebih Pekah Mendengar Daripada Mereka Nah Katanya Aswaili Kola Wa Iza Jaz' Ayyakun Fitil Kal Hal Alimin Jaz' Ayyakun Nusami'in Nah Kalau Ta'wilnya Aisyah Mengatakan Maksudnya Yasma'un Itu adalah Ya'lamun Maka Katanya Aswaili Jika Pada Saat Mati Mayat-mayat Sudah Mati Itu Mengetahui Maka Juga Bisa Boleh Jadi Mereka Itu Juga Mendengar Artinya Jaz' Bisa Juga Mendengar Karena Mereka Juga Tahu Begitu Katanya Aswaili Yang Dikutip Oleh Ibn Hajar Al-Sekolani Ima Bi'adhani Ru'usihim Boleh Jadi Itu Dengan Telinga Ini Dengan Telinganya Kamahu Kaulul Jumhur Sebagaimana Itu Pendapatnya Ulama' Jumhur Dan Pemahamannya Jumhurul Ulama' Ya' Aub Bi'adhani Ruh Atau Dengan Telinga Telinganya Ruh Yang Wallahu Haklam Hanya Allah Yang Mahatau Kemudian Katanya Di dalam Fathul Bari Ini Kata-kata Aswaili Yang Menyatakan Bahwasannya Sahabat Aisyah Itu Tidak Hadir Itu Benar Dan Tidak Bisa Membuat Cacatnya Periwayatan Aisyah Tidak Cacat Kenapa Kok demikian Liannahu Mursalu Sohabiyin Yang Itu Adalah Hadis Karena Hadis Mursalnya Sohabat Yaitu Sahabat Aisyah Wawamahmulun Ala'anaha Samiat Dhalika Miman Hadorahu Auminan Nabi S.A.W. Yaitu Bisa Dimungkinkan Sahabat Aisyah Mendengar Dari Orang Yang Hadir Pada Saat Nabi Mengatakan Atau Mendengar Langsung Dari Nabi Nah Walau Kana Kodian Andaikan Periwayatannya Aisyah Itu Dianggap Apa Pernyataannya Suhaili Itu Dianggap Cacat Bahwa Aisyah Itu Tidak Hadir Pada Saat Nabi Mengatakan Nah Maka Riwayatnya Ibnu Umar Juga Cacat Kenapa Ibnu Umar Itu Dapatnya Dari Abu Tolha Yang Ikut Di Perang Badar Menyaksikan Langsung Ucapan Nabi Itu Oleh Karenanya Katanya Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Ini Bisa Dikompromikan Yaitu Firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala Inna Kalatusmi'ul Mauta Sesungguhnya Kamu Tidak Bisa Memperdengarkan Kepada Orang Mati Dan Wama'an Tabibus Min Manfil Kubur Itu Bisa Dikompromikan Dengan Ucapannya Nabi Bahwasannya Innahu Mul'an Yasma'un Sesungguhnya Mereka Saat ini Saat jadi Mayat itu Bisa Mendengar Itu Bisa Dikompromikan Pengkompromiannya Bagaimana Pengkompromiannya Adalah Innaka Latusmi'ul Mauta Latunafi Atau Layunafi Kaulahu Sallallahu Al-An Yasma'un Liannal Isma'u Iblaw Saud Minal Musmi' Fi Udun Same' Fallahu Walladzi Asma'ahum Kata-kata Isma' Yaitu Tidak Bisa Memperdengarkan Dan Memperdengarkan Kata-kata Memperdengarkan Itu adalah Menyampaikan Suara Dari Orang Yang Memperdengarkan Ketelinganya Orang Yang Mendengar Dalam hal Ini Adalah Allah Yang Memperdengarkan Kepada Mereka Dengan Menyampaikan Suara Nabinya Sedangkan Jawabannya Aisyah Bi'annahu Innamakola Anna Innahum Layaklamun Sedangkan Ucapannya Aisyah Bahwa Maksudnya Yasma'un Yang Diucapkan Nabi Itu adalah Mereka Mengetahui Ya Lamun Andaikan Memang Nabi Mendengar Dari Nabi Seperti Itu Tidak Bertentangan Tidak Menafikan Riwayat Yasma'un Tidak Menafikan Riwayatnya Ibnu Umar Yasma'un Kenapa Karena Itu Justru Memperkuat Itu Justru Memperkuat Sebagaimana Yang Dijelaskan Oleh Aswaili Kalau Pada Saat Jadi Mayat Itu Bisa Mengetahui Berarti Juga Bisa Mendengar Seperti Itu Jadi Kesimpulannya Bagaimana Kesimpulannya Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani Innaka Latus Mi'ul Mauta Wama'anta Bimus Min Man Fil Kubur Dua Ayat Itu Menjelaskan Bahwasannya Bisa Ditakwil Latus Mi'uhum Samaan Yaitu Tidak Bisa Memperdengarkan Kepada Mereka Dengan Pendengaran Yang Bisa Memberi Manfaat Kepada Mereka Mendengarnya Tetap Mendengar Tentu Allah Yang Memperdengarkan Seperti Itu Dengan Demikian Tidak Ada Pertentangan Antara Ayat Dan Ucapan Nabi Wallahu A'lam Bish Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sallallahu Alayhi wa sallam